Pemuda di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah menyulap bahan limbah menjadi kaligrafi. Alhasil, kaligrafi yang dihasilkan selain sangat indah harganya pun terjangkau. Kaligrafer itu yakni Muhammad Nur Syamsul Huda yang tinggal di sebelah Utara Masjid Menara Kudus, yakni di RT 01, RW 03, Desa Kauman, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Muhammad Nur Syamsul Huda memulai menekuni kaligrafi sejak umur 15 tahun. Saat itu dia terinspirasi oleh kakaknya yang sering mendapat penghargaan dari kaligrafi. Kini dia pun mencoba memanfaatkan limbah. Mulai dari limbah kayu, limbah kain, limbah sisa tampah, limbah goni, dan limbah kertas. Huda menyampaikan, dalam sehari dia tidak dapat menentukan jumlah kaligrafi yang dapat diselesaikannya. Hal itu bergantung tingkat kesulitannya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!